Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah perbatasan dengan Desa Sendang Ijo, Kelurahan Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri Jadi tempat ini adalah perbatasan antara Kabupaten Sukuharjo dengan Kabupaten Wonogiri Inilah kerajaan burung yang cukup luas Burung-burung bangau di sini liar Jadi mereka berkembang biak Ya kalau setiap sore atau setiap kali mau istirahat perginya ke tempat ini Ini termasuk daerah bendungan Colo Bendungan yang cukup luas Jadi aliran sungai yang dari arah Wonogiri Yang jalur dari Gajah Mungkur Ini dibendung lagi tempatnya di Besanguters ini Jadi daerah ini asalnya seperti rawa-rawa dan banyak pohon yang cukup merindang di sekitar sini Ini juga terisolir karena Karena aliran sungai yang ada di daerah ini tuh kayak terbelah Jadi membentuk delta Nah seperti delta ini Ditempati oleh burung-burung Mereka tidak mungkin sudah terbiasa dengan keberadaan manusia Jadi sudah tidak merasa ketakutan Makanya sampai banyak burung-burung yang berkeliaran di sekitar sini Burung-burung ini kalau mencari makan Seperti di pedesaan yang tempat kami itu Yang waktu kita bajak sawah itu Ada burung-burung seperti ini Burung-burung ini juga cukup manfaat bagi petani Karena dia juga bisa membantu dalam berantah sama Makanya pemerintah di desa kami Dan sekitar wilayah suku Harjo sebagian Bagian selatan Khususnya Melestarikan Sekali burung banggo ini Sekarang mudah-mudahan bisa jadi obyek wisata yang menarik Karena Langkahnya fenomena seperti ini Kita andai kata Perjalanan dari kota Solo Mungkin kira-kira bisa perjalanan 45 menit Ataupun 1 jam sampai bisa ke tempat ini Ini juga tidak dipungut biaya arias gratis Jadi silahkan mampir ke Kerajaan burung banggo ini Burung banggo ini juga Mungkin kalau di total jumlahnya sekitar Mungkin puluhan ribu lah misalnya Ada ratusan ribu bahkan Karena Dengan area luas sekitar Sekitar 3 hektare mungkin Ini semuanya dipenuhi dengan burung-burung banggo ini Maka dari itu Kita harus selayangnya Menjaga kelestarian alam Nah hal-hal seperti inilah yang kita dambakan Di momen lebaran ini Kami pun mengunjungi Tempat bersarangnya Kerajaan burung banggo ini Karena di tempat kami juga Inilah burung Eksotik yang Wajib kita lestarikan Disini asik Tempatnya juga Tidak begitu rame Orang-orang yang kesini jarang yang datang Karena Pemerintah kami juga tidak Gembar-gembor mengenai Objek wisata ini Karena Dikawatirkan juga Merusak kelestarian Burung banggo yang disini Makanya Tapi kalau mungkin ada Pemerintah daerah yang Pemerintah daerah yang ikut andil Dalam pelestarian Burung banggo ini Mungkin bisa dibudidayakan Ataupun di Dikembangkan Sebagai objek wisata alam Yang cukup menarik Disini juga ada Terdapat Bendungan celok Bendungan yang cukup besar Megah dan Produktif Sebagai Pembangkit tenaga listrik Juga Sebagai Pengairan Bagi Sawah-sawah yang Di sekitar Wilayah suku Harjo Karena debat airnya Juga cukup besar Makanya Disini juga Dimanfaatkan Bendungan ini Sebaik-baik Maka dari itu Kalau Teman-teman Atau saudara-saudara kalian Yang mau berkunjung ke Kota Solo Sekali-kali Mampir ke Desa Pengkol ini Kecamatan Nguter Kabupaten suku Harjo Jadi Inilah Objek wisata yang Gratis Alami Dan cukup Nyaman lah Misalnya Enak kita dilihatnya Juga Tidak berisik Karena tempat Disini itu Disini juga ada Tidak begitu banyak Yang jual makanan Ataupun yang jual Serasa alami sekali Karena ini juga Termasuk pedesaan Yang 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 tidak begitu banyak orang Jadinya Andai kata kita Kesini itu Sudah merasa Suasana alam Yang sangat Sangat-sangat Nyaman gitu Tapi kalau Untuk melihat Kerajaan burung ini Diusain Kita kalau berangkat itu Jam Tiga Jadi sampai sini itu Kita kira-kira Jam setengah lima Sore itu Jadi pas Burung-burung Burung-burung bango ini Sudah mau Masuki Masa istirahat Jadi seharian Mereka mencari makan Di pesawahan Di danau-dano Mereka Kalau sudah mau Menjelang malam Berkumpul Semuanya disini Sekian dari kami Mengenai Ulasan Momen Lebaran Mengunjungi Kerajaan Burung Bango Sekian dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih